bertanya secara langsung kepada speaker kita pada malam hari ini, yaitu Kak Jolin. Dan bagi teman-teman yang ada di YouTube, saya akan membacakan pertanyaan dari teman-teman. Dan diinformasikan pula bagi teman-teman sekalian untuk menggunakan kolom komentar dengan bijaksana agar tidak ada komentar-komentar negatif yang nantinya akan muncul. Terima kasih untuk pendengarannya teman-teman, dan sebelum itu kita akan buka BIMO kita pada malam hari ini. Dan doa buka akan dibawakan oleh Kak Gracia Sumaiko. Kepada Kak Gracia, dipersilakan. Baik, saat ini saya akan membuka BIMO part 6 dengan doa dan izinkan saya untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Alam Bapak kami yang berdalam ke sorga, kamu cipur Tuhan kepada kamu karena engkau baik. Karena engkau Tuhan telah mengumpulkan kami, baik dari tim Marijo Belajar dan arah sumber kita, Kak Jolin, dan juga para peserta untuk dapat mengikuti kegiatan bincang motivasi part 6 dengan tema Beauty with a Heart. Dan pada saat ini, Tuhan kira engkau memampukan kami semua, mulai dari tim Marijo Belajar, agar kami dapat menjalankan tugas yang jauh kami dengan segala baik, memberkati juga narah sumber, agar dia dapat berkata-kata sesuai yang serut kendakmu, dan juga peserta yang mengikuti pada saat ini, baik dari ruang Zoom dan YouTube Live, kami semua dapat mendapatkan pengetahuan terkait dengan topik kita di malam hari ini, dan dapat dipraktekan itu ya Bapak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Bapak, jalannya kelancaran kegiatan BIMO part 6 ini, kami taruhkan hanya dalam tanganmu yang penuh kasih. Haleluya, kami bisa berdoa, amin. Doa selesai dan dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih yang sudah membawa kita dalam doa buka. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui, speaker kita malam hari ini, sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman sekalian, yaitu Kak Jolin Mary Calakratin Suluk, yang merupakan daerah cantik asal Sulawesi Utara. Dan Kak Jolin ini sudah mengharumkan nama Sulawesi Utara dan bahkan Indonesia di kancah internasional. Untuk sulut sendiri, Kak Jolin menjadi perwakilan Sulawesi Utara dalam ajang pemilihan Putri Indonesia tahun 2019, dan berhasil menyabet sebagai Putri Indonesia Lingkungan 2019. Dan karena itulah, Kak Jolin menjadi Miss Internasional Indonesia, dan mewakili Indonesia di ajang Miss Internasional, yang diselenggarakan di Jepang, dan berhasil masuk top 8. Suatu pencapaian sangat luar biasa, yang disapai oleh Kak Jolin, yang sangat membanggakan baik itu dari Sulawesi Utara dan Indonesia, sangat berpengaruh besar. Halo Kak Jolin. Hai, selamat malam. Halo, selamat malam. Apa kabar, Kak Jolin? Kabar baik. Apa kabar semua? Silahkan, Kak, untuk menyukai teman-teman yang ada di Sulawesi. Hai, Kak. Halo, teman-teman semua. Halo, Kak Jolin. Semoga sehat selalu ya. Pokoknya sekarang yang paling penting at this time of pandemic, pokoknya yang penting harus sehat aja dulu. Yang lain-lain belakangan di pikirnya. Pokoknya harus kegiatan, itu based on kesehatan, number one. Karena seperti yang kita tahu kan sekarang, kita sedang mengalami masa pandemi, ya memang tidak banyak yang bisa kita lakukan, dan banyak juga saudara-saudara kita yang memang sudah terkena virus corona, jadi mungkin sebaiknya kita lebih berhati-hati ke depannya. Oke? Terima kasih, Kak. Dan acara malam hari ini akan dipandu oleh saya, Kristiana Santamunia. Untuk itu, teman-teman, kita akan langsung mulai bincang-bincang motivasi kita pada malam hari ini. Oh ya, Kak Jolin. Ini kan Kak Jolin itu masuk salah satu daftar perempuan tersantik di dunia. Menurut Kak Jolin itu, apa sih arti cantik dan bagaimana Kak Jolin menyikapi tentang hal ini, apalagi dengan tema kita pada malam hari itu, malam hari ini yaitu Beauty with a Heart. Silahkan, Kak. Kalau dibilang cantik, tentunya kata pertama yang aku bisa katakan itu Amin. Karena gini loh, ketika kita dibilang cantik, cantik itu kan relatif ya. Semua perempuan pasti cantik, nggak ada yang nggak cantik. Kalau nggak cantik, cowok itu nama. Tapi kalau aku sendiri lebih ke menilai cantik itu dari personal ya, bukan not only face. Karena aku selalu percaya bahwa beauty face gitu. Tapi ketika kita memiliki karakter yang dapat diingat, karakter baik yang dapat diingat sama orang, itu pasti ketika salah satu orang menyebut nama kita, oh, let's say, oh Jolin, atau oh Sidi, atau oh siapa gitu. Itu kita pasti bakalan, oh iya, dia baik ya, dia cantik ya, dia menarik ya gitu. Jadi, bukan cuma sekedar wajahnya aja, karena orang cantik tuh banyak sekali. Apalagi di Indonesia dan di dunia. gitu sih. Orang lebih seperti itu ya, Kak. Ini ya, Kak. Kan ini, Kak, lagi aktif dalam kegiatan sosial maupun kegiatan lingkungan ya, Kak. Kira-kira ini, Kak, apa sih yang Kak Jolin sedang lakukan dan sedang kampanyekan untuk lingkungan yang ada di Indonesia? Dan apa itu pengaruh bagi perempuan-perempuan dalam menyikapi hal ini? Bagaimana menurut Kak Jolin? Jadi, sekarang kalau bicara tentang kampanye yang aku lakuin mengenai lingkungan, itu ada, bisa kalian lihat di Instagram, namanya Aja Ameri Earth. Ini sebenarnya adalah suatu gerakan. Gerakan ini, aku mulai, sebelum, iya, sebelum aku berangkat ke Miss... ya, setelah aku menjadi Putri Indonesia Lingkungan. Karena memang waktu itu concern yang aku bawa adalah concern mengenai limbah plastik. Jadi, sedikit cerita, sebelum Putri Indonesia itu, aku sering naik gunung. Nah, di gunung itu, aku sering banget menemukan yang namanya pendaki-pendaki, ya, oknum ya, oknum. Oknum yang kurang bertanggung jawab, ya, mereka buang sampainya sembarangan. Especially, si plastik-plastik bungkusan sekali pakai ini, gitu. Terus, kemudian, apalagi ya, oh, aku juga pernah waktu itu naik jet ski. Jet ski aku mogok, karena motornya itu nyangkut dengan limbah sampah plastik. Terus, oh, dan itu, itu kejadiannya sangat-sangat fatal sekali sih. Itu benar-benar aku di tengah laut. Nggak, aku cuma sendiri doang, karena semua semua tim jet ski aku udah pada jalan duluan. Dan itu, kalau misalkan aku nggak nggak ada yang balik nolongin aku, aku nggak tahu. Mungkin sekarang aku nggak ada di sini untuk ngobrol dengan kalian. Nah, lalu kemudian, setelah aku terpilih jadi Putri Indonesia Lingkungan, karena kan aku suka outdoor tuh, suka outing, segala macam, gitu. Nah, aku mulai dari yang kecil-kecil. Contoh, misalkan kalau aku naik gunung, sampah-sampahnya suka aku pengutin, atau enggak, kalau misalkan aku lagi jalan pakai jet ski di laut, itu aku suka sama. Aku juga suka pengutin sampah-sampahnya. Tapi kan, aku merasa kok kayak itu bukan suatu solusi. Itu bukan suatu solusi yang bisa aku berikan, gitu. Aku di situ mulai memikirkan dengan bidang aku yang aku suka bisnis, aku lumayan suka menjadi seorang entrepreneur. Awalnya, aku memulai kegiatan JMR Earth itu dengan aku membagi-bagikan Tumblr gratis. aku membagi-bagikan Tumblr ini gratis kepada adik-adik di madrasah, terus di Pantiasuhan, banyak deh pokoknya. Di berbagai macam kola sekolah, gitu. Karena aku percaya pendidikan itu harus kita mulai dari sedini mungkin. Dan itu semua dari hasil-hasil bisnis aku, gitu. Jadi semacam personal, kalau di ini, kalau di PT kan ada CSR nih, kalau ini aku secara versi personalnya aja lah, gitu. Udah, lalu kemudian kok banyak yang nanya, gitu, Tumblr-nya. Kayak, Kak, ini Tumblr-nya dijual gak sih, Kak? Tumblr-nya dijual gak sih? Gitu. Terus, akhirnya aku kepikiran lah bersama dengan tim. Yaudah, kalau gitu gimana kalau kita jual aja Tumblr-nya. Tapi, hasilnya itu kita akan kembalikan lagi. We're gonna give it back to the environment. Jadi, hasil penjualannya itu kita pakai untuk kita menanam pohon, lalu kemudian pelepasan penyuk, lalu kemudian apa lagi ya? Nanam mangrove, atau enggak pembersihan pantai, hal-hal yang kayak gitu lah. Gitu. Dan, apa? Tadi, kalau correlatenya dengan perempuan, tim aku kebanyakan perempuan. Jadi, memang para wanita-wanita tangguh di belakang Jenner Earth ini sangat-sangat membantu sekali. Gitu. Ya, mudah-mudahan sih teman-teman semua bisa ikut membantu ya ke depannya kalau misalkan memang teman-teman semua ada hati ke sana. Feel free. We are very happy to welcome you guys. guys. Jadi, pandangan Kak Jolin sendiri tentang, kan sekarang banyak perempuan-perempuan itu yang insecure dengan diri mereka sendiri. Bagaimana sih kita membangun beauty with a heart dalam diri kita sendiri agar orang-orang itu tidak hanya tentang fisik saja soal kesantikan, tapi bagaimana yang cantik itu dari dalam. Jadi, bagaimana menurut Kak Jolin untuk teman-teman yang di luar sana yang mungkin lagi dalam masalah hal ini kan banyak lagi viral ya. Di zaman sekarang itu banyak perempuan-perempuan kurang percaya diri, kurang ini. Bagaimana sih cara kita itu untuk membangun rasa dalam diri kita sendiri? Silahkan Kak. Kalau itu lebih kepada kita harus memberikan input positif kepada diri kita karena memang input positif itu sangat-sangat ngaruh banget. Dan mungkin kalau misalkan ada orang atau ada perempuan-perempuan yang selalu merasa wah masih kurang ini nih, wah masih kurang itu nih, mungkin bisa bisa di apa ya, bisa ditanggulangi dengan cara selalu berpikir bahwa I am blessed masih banyak orang di luar sana yang lebih kehidupannya atau keadaannya atau apa itu lebih di bawah saya dari sisi, bukan cuma dari sisi ini ya, tapi dari mungkin dari sisi maaf, dari sisi fisik mungkin, atau apa. Kita harus bersyukur loh, kita diciptakan oleh Tuhan, kita memiliki apa namanya, kita memiliki semua, segala sesuatu yang lengkap, jadi jangan menurut aku sih nggak perlu insecure dengan hal itu gitu loh. Ini aku sangat, aku juga sangat belajar hal ini waktu pas aku gabung di Asian Paragames 2018, mungkin kalau teman-teman semua ada yang pernah tahu aku tergabung di Asian Paragames 2018, nah Asian Paragames itu apa? Asian Paragames ini adalah pesta olahraga difabel terbesar di Asia. jadi disitu aku sangat-sangat belajar bahwa wow, dengan keterbatasan mereka yang mereka miliki aja tuh mereka bisa gitu, ada rasa bahwa mereka, aku sampai hangis sendiri loh, beneran deh, aku sampai merinding sekarang, oh my God, aku sampai ngerasa sedih gitu, dan itu mereka ada yang sampai, dan mereka tuh nggak mau dibantu sama sekali, mereka tuh nggak mau dibantu, jadi memang bener-bener menurut aku kita harus sangat bersyukur sih dengan apa yang Tuhan sudah kasih ke kita, dan itu tadi, selalu memberikan diri yang positif input, dengan begitu outcome-nya pun ketika kita ketika kita selalu masukin input positif, input positif, input positif, itu outcome-nya pun akan sangat berbeda, dan orang-orang yang melihat kalian, mungkin kalian bosan kali dengar ini, tapi aku tidak henti-hentinya mengingatkan kepada kalian, percayalah ketika kalian melakukan, atau kalian memberikan input positif kepada diri kalian, orang yang melihat kalian pasti akan melihat kalian dengan cahaya yang berbeda, karena itu sangat berasa sekali, ketika kalian hatinya sedang sedang happy, sedang positif atau tidak, itu akan kelihatan di air muka kalian, jadi selalu memberikan diri positif, positif input, terus kemudian selalu bersyukur, perbanyak bersyukur, perbanyak berdoa, apa ya, itu sih mungkin yang bisa aku yang bisa aku sampein, karena selama ini juga itu aja yang selalu aku selalu aku tanamin ke diri aku sendiri, gitu. Bersyukur dan menenangkan energi-energi positif biar aura positif juga keluar dalam diri kita. Selanjut, ini ada mungkin bisa ingatkan juga kepada teman-teman, sebentar kan saya buka sesi tanya-jawab untuk Kak Jolin, jangan lupa untuk memasukkan rumah, instansi dan asal daerah, baik yang ada di Zoom akan saya persilakan untuk bertanya secara langsung kepada Kak Jolin dan yang ada di Youtube akan saya bacakan. langsung saja kita lanjut, Kak. Jadi, kan Kak Jolin ini aktif banget itu seperti yang Kak bilang sering naik gunung, olahraga berkuda. Kenapa sih Kak Jolin sebagai seorang beauty pageantnya suka untuk hal yang seperti itu? Karena jarang ya ada beauty pageant yang suka hal-hal yang menentang seperti itu, Kak. Silahkan, Kak. kalau kita ngomongin masalah itu mungkin well, saya harus katakan itu, opa aku itu kan dulu polisi ya, almarhum opa aku itu polisi dan kita dididik dengan cara militer yang lumayan keras. Jadi, mungkin dari situ kali awalnya, karena memang dulu sebenarnya opa aku itu bercita-cita bahwa pengen cucunya itu jadi polwan. Pengen jadi polwan. Nah, dari situ mungkin awalnya. Jadi, tapi karena udah ada yang terus, ya memang ini sih, memang aku gak bisa pungkiri bahwa memang apa yang ditanamkan sama orang tua itu pasti akan selalu turun-turun ke kita. Jadi, memang dari dulu aku sudah ditanamkan untuk jadi perempuan yang harus mandiri, yang tidak boleh bergantung sama orang lain, harus bisa berdiri di kaki sendiri. Jadi, itulah nilai-nilai yang selalu terbawa dan itu yang akhirnya membentuk aku menjadi sosok wanita yang mungkin seperti yang kamu bilang tadi, suka outing, suka sport yang menantang-menantang, gitu-gitu. Tapi tetap ada sisi perempuannya kok. Jadi, yang melatar belakangnya sampai suka hal-hal yang menantang seperti itu. Kebetulan saya juga sangat menyukai hal itu, jadi saya berdua-duanya. Ini kan sekarang Kak Jolin sudah menjadi seorang publik figur. Masih itu banyak yang nge-fans, banyak juga yang menjadi haters. Gimana sih Kak Jolin menyikapi haters-haters maupun fans dari Kak Jolin? oke. Kalau fans, kalau fans, tentu saja aku nggak akan bisa di poin ini kalau misalkan tidak ada yang support aku, yang adalah fans. Dan aku menyukai mereka semua, aku sebisa mungkin berusaha untuk selalu menjalin hubungan baik dengan para fans-fans aku. Jadi, aku selalu menganggap mereka keluarga aku, mereka orang yang terhuni sama aku. tapi, kalau untuk haters, kalau untuk haters, aku justru lebih cinta mereka sebenarnya. Karena tanpa mereka, karena, gini loh, kita bisa ambil contoh dari negara. Suatu negara itu tidak akan maju pemerintahannya kalau tidak ada yang namanya oposisi. Tidak ada kritik, tidak ada kata-kata yang bisa membuat kita berintrospeksi, tidak ada kata-kata yang bisa membuat kita menjadi lebih baik, itu justru malah negaranya pasti akan jadi negara yang bobrok. So, kalau mau dibilang masalah haters, tidak ini ya, justru malah aku sangat berterima kasih kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang justru menjadikan aku pribadi yang lebih baik. Kan, kalau kata Kak Keja, mereka itu adalah orang-orang, mereka itu adalah fans yang sebenarnya. Jadi, menikmati saja, menikmati saat, menikmati saat, apa-apa hal yang hidup memberi kamu, menikmati, menikmati sesuatu yang bisa membangun kamu ke depannya untuk menjadi orang yang lebih baik. Ketika hidup memberi lemon, membuat lemon. menikmati. Oke. Ya, Kak, kan kemarin Kak Ijulis itu mengikuti Ajanis Internasional. Di sana itu bagaimana sih pandangan mereka tentang perempuan itu sendiri, dan bagaimana mereka memandang kesantikan itu seperti apa. Karena kan rata-rata yang ikut di situ banyak lah dari berbagai indodara. Bagaimana mereka menilai seorang perempuan itu dikatakan cantik dan cara pandang mereka seperti itu, Kak? Silahkan Kak Ijulis. Kalau untuk masalah itu mungkin setiap negara itu punya pandangan masing-masing mengenai cantik. Contoh kayak standar cantiknya Indonesia mungkin berbeda dengan standar cantiknya Amerika atau standar cantiknya Jepang atau standar cantiknya Nigeria atau dimanapun itulah gitu. Tapi ketika aku ikut beauty pageant, especially my international pageant, kurang lebih sama pemikirannya dengan yang tadi di awal aku katakan gitu. Jadi mereka itu menilai cantik bukan dengan fisik aja. Karena semua yang ikut, ya itu tadi aku bilang semua yang ikut sudah pasti cantik gitu. Nggak ada perempuan yang tidak cantik. jadi balik lagi lebih ke itu tadi sih. Mereka menilainya bukan dari sisi itu, tapi dari sisi ini dan juga dari sisi hati. Gitu. Kak Judy, kira-kira apa sih yang ingin Kak Jolin capai sehingga Kak Jolin itu udah berada detik ini. Apa tujuan Kak Jolin? apa pencapaian yang ingin Kak Jolin raih untuk saat ini? Kalau aku sih nggak muluk-muluk ya karena aku itu selalu mempunyai impian untuk menjadi berkat bagi orang lain gitu. Jadi apapun sebisa mungkin apapun yang bisa aku lakuin as long as it it makes other people happy itu bisa menjadi berkat bagi orang banyak dan itu bisa aku bekerja bukan buat diri aku sendiri tapi aku bekerja untuk orang lain dan bisa menguntungkan orang banyak itulah yang akan aku lakukan gitu. Apapun itu. Terima kasih Kak. Selanjutnya ini kita akan mendengarkan pertanyaan dari teman-teman yang ada di Zoom. Ini dari Kak Amanata Rizki dari Poltekes Tanjung Karang Lampung. Ini Kak Amanata Rizki yang mana ya? Boleh say hi? Hai. Halo. Hai, hai. Hai, Kak. Oh my God. Wah, kamu dari Lampung. Hai Lampung. Apa kabar? Alhamdulillah, Kak. Baik. Alhamdulillah. Baik, sehat ya. Ya. Izin bertanya, Kak. Boleh, boleh dong. Tanya, tanya, tanya. Kak, gimana sih Kak selalu bisa kasih spread love ke orang gitu? Gimana bisa spread love ke orang? Selalu kasih spread love ke orang gitu. Kenapa kamu, apakah kamu punya masalah untuk memberikan cinta kepada orang banyak? Maaf, Kak. Ya. Apa yang mana? Apakah kamu memiliki masalah untuk memberikan cinta kepada orang banyak? Enggak, Kak. Jadi, sebenarnya enggak. Apa, Pak? Kita ngobrol santai aja. Kita ngobrol santai. Terus, terus, terus. Enggak ada, tapi kita itu malu gitu loh, Pak. Oh, jadi, oh malu ya? Enggak malu. Tapi itu kan ini pengen kasih spread love. Kalau, wah, kalau untuk kalau untuk malu, sebenarnya juga awalnya aku malu-malu loh. Aku tuh enggak seberani ini dulu. Beneran deh, kalau kamu mungkin kenal aku lima atau sepuluh tahun sebelum ini, aku enggak seberani ini. Jadi, itu mungkin balik lagi ke jam terbang, terus ya, ketika kita udah terbiasa dengan hal itu, itu pasti akan terbawa. Jadi, ya, just keep practicing. Just keep practicing. Karena aku juga, aku bingung kalau misalkan mau ditanya soal hal itu. Karena memang awalnya dulu aku enggak seperti ini. Jadi, ini semua comes with practice, lalu kemudian, apa namanya, terus berusaha, terus belajar, intinya kuncinya cuma belajar dan berusaha sih, itu aja. Jadi, ketika memang kita udah punya niat, kita belajar, kita berusaha, pasti, misalnya, Tuhan akan kabulkan apa yang orang mau. gitu. Gitu. Kepada siapapun ya, bukan cuman kepada siapapun ya, bukan cuman kayak buat, apa, buat orang yang mencintai kita juga gitu. Karena kita harus spread love, bukan cuman kepada mereka, tapi kepada orang-orang yang mungkin, mungkin tidak mencintai kita. Kita harus tetap menyebarkan aura positif. Oke, Kak, siap, kak. Good luck. Oke, terima kasih. Terima kasih ya, Kak Anak Amanata Rizky. Baik, terima kasih. Ini dari pertanyaan dari Youtube, Kak. Ini dari Indira Martarea Kaila dari Unika Sugija Pranata di Semarang. Dia bertanya, bagaimana cara memunculkan inner beauty selain menjadi pribadi yang positif? Ini kayaknya, oke, aku jawab ya. Ini kayaknya jawabannya sama kayak barusan yang aku jawab. Jadi, inner beauty ya, itu hal, itu sesuatu yang memang kita sebenarnya sudah miliki atau kalau yang memang merasa belum memiliki itu, balik lagi, keep practicing, keep practicing, karena balik lagi ke jam terbang sih mungkin ya. Karena kita semakin banyak kita semakin banyak kita bertabrakan dengan hal-hal yang tidak mengenak. Itu kan lebih kepada outcome kita. Jadi, apapun yang kita lakukan atau apapun yang orang lain lakukan terhadap kita, kita tetap bisa memberikan positif outcome. Jadi, balik lagi itu tadi. Mungkin lebih ke jam terbang kali ya. Aku juga bisa menjadi seperti ini karena mungkin kalian tidak pernah melihat dan aku mungkin tidak pernah share di social media masalah aku, apa namanya, problem-problem semua. Tapi, ya, itulah yang men-shape kita menjadi orang yang memang betul-betul ketika kita diperadakan sama masalah, kita bisa tetap menjadi pribadi yang positif dan memiliki inner beauty. Jadi, bisa enak dilihat orang. Oh ya, tambahan-tambahannya, aku tidak bilang bahwa semua orang yang memiliki inner beauty atau kemampuan berbicara atau beretika di depan publik itu tidak memiliki masalah. Get it? Sampai sini. Mereka semua juga pasti memiliki masalah pribadi masing-masing. Tapi, perbedaannya adalah mereka mau tidak memperlihatkan itu di depan publik. itu balik lagi ke yang tadi jam terbang. Karena memang tidak semua orang punya jam terbang yang sama terhadap hal itu. Jadi, semangat. Keep practicing. Aku juga masih praktis mengenai hal itu. Harus selalu belajar, belajar, dan belajar lagi. Yes. Ini dari Dewi Lestari. Dari Stiki Indonesia. Dari Basung. Basung ini atau Basung, Bali. Ada Kak Niputu. Halo. Halo. Hai. Selamat malam, Kak. Malam. Ya. Aku kemarin habis dari Bali. Gimana, gimana? Mau nanya apa? Gini, Kak. Misalnya kita itu kurang percaya diri. Terus saya menonton video motivasi tentang percaya diri. Tapi, diri saya itu kayak terus ah kamu nih belum. Kamu nih belum. Gitu loh. Kayak terus menunda-nunda kita atau mendorong ada resistance gitu ya. Untuk kita nggak percaya diri bahwa kita tuh cantik, kita tuh pintar, kita tuh bisa. Langsung tambahan yang kedua, Kak. Saya mau nanya gimana caranya tuh fokus sama impian kita. Itu aja. Makasih. Oke. Yang pertama berarti maksudnya ini ya, ada resistance dari dalam diri kayak, ah enggak, lo tuh lo tuh nggak gini, lo tuh nggak gitu. Gitu ya? Ya, benar Kak. Oke. Jadi, mungkin untuk yang pertama, ketika kita memang agak susah untuk kita meyakinkan diri kita sendiri gitu. Apalagi mungkin kan kita nggak pernah tahu ya orang-orang itu mungkin ada riwayat mungkin pernah dibully atau apa yang mengakibatkan rasa percaya dirinya tuh jadi drop. Tapi, balik lagi yang tadi aku bilang sih, nggak akan ada orang yang bisa menjatuhkan kamu ketika kamu itu memilih percaya kepada diri kamu sendiri. jadi, jangan jadikan hal-hal seperti itu tuh menjadi apa ya, jadinya ketanem gitu di subconscious kamu. Gitu. Jadi, ketika hal-hal yang kayak gitu tuh ketanem di subconscious kamu, itu tuh nanti ke depannya jadinya tuh yang kayak tadi. Jadi, kayak ketika meskipun udah nonton motivasi apa, segala macem, jadinya tuh jadi kayak nggak percaya sama diri sendiri. Gitu. Jadi, jangan biarkan pokoknya ketika ada kata-kata buruk apa, selalu kamu langsung tangkis dengan kata-kata positif. Jadi, biar kata-kata negatif itu tuh nggak ketanem di subconscious kamu, dan jadi ke depannya tuh jadi apa ya, jadi ada rasa rasa bitter gitu di dalam hati dan jadi, ah, aku nggak mampu, ah, aku begini, aduh, orang bilang aku begini, no, jangan biarkan, karena tidak ada satupun yang bisa mengontrol kamu, kecuali diri kamu sendiri, otak kamu, dan hati kamu. Terus, yang kedua tadi pertanyaannya apa? Gimana cara kita untuk fokus pada impian atau tujuan kita? Fokus kepada impian atau tujuan. Yang pertama adalah kamu set up goals kamu, kamu mau apa? kayak contoh waktu itu, waktu pas aku mau ikut Putri Indonesia nih ya, aku udah set up tujuan aku, oke, aku akan ikut Putri Indonesia. Baru setelah itu, pasti akan ada turunan-turunannya. Oke, aku mau ikut Putri Indonesia, hal pertama aku harus lakukan apa? Contoh, waktu itu, aku kan badannya agak sedikit berisi waktu itu kan, aku langsung set up goals aku, oke, badan aku berisi nih, tapi kayaknya kalau misalkan untuk ikut Putri Indonesia, aku harus lebih lebih skinny deh daripada ini deh, yaudah, aku pergi gym tiap hari. Terus kemudian aku lihat lagi kekurangan aku di mana. Public speaking aku kurang bagus waktu itu. Nah, aku waktu itu langsung aku cari guru public speaking yang bagus di mana. Nah, ketika kamu udah set up goals kamu tuh, pasti nanti kamu akan menginikan sendiri gitu. Kamu akan bisa tahu kekurangan-kekurangan kamu di mana, kamu bisa memperbaiki diri di situ, lalu kemudian pasti kamu akan goals-nya bisa tercapai. Makasih banyak, Kak. Semangat. Kalau enggak, kamu bikin timetable. Kalau enggak, kamu bikin timetable. Jadi, misalkan kamu kamu apa ya, oh iya, misalkan kamu mau melakukan apa, gitu. Ini cita-citanya di sini nih ya. Terus kemudian kamu bikin timetable, hari Senin, hari Senin tanggal sekian, kamu harus sudah bisa berprogres apa. Hari Selasa, kamu bisa berprogres apa. Hari Rabu, kamu bisa berprogres apa. Dengan gitu, kamu setiap harinya tuh akan ada kemajuan. semangat. Terima kasih, Kak. Oke. Semangat, Sari Kutu. Semangat ya. Ya, Kak. Ini selanjutnya, dari Zoom ada dari Kak Cepina Resa dan Ko Janshon Chei Chow dari Universitas Nusa Shendena, Atambua, Nusa Penjara Timur. Wah, Atambua. Halo, Kak. Hai, aku habis dari Atambua kemarin. Gimana kamu? Saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya ke kakak. Hai, aku baru habis dari Atambua loh kemarin. Tapi kita gak ketemu ya. Iya, aduh. Mau nanya apa? Mau nanya apa? Ingin bertanya, apa pendapat kakak untuk para wanita yang selalu menyuarakan tentang kemungkinan wanita mendukung satu sama lain tetapi terkadang selalu menyalahkan para wanita lain atas satu keadaan yang tidak bisa mereka kandalikan seperti keluar dari sekolah dan menjadi seorang ibu muda. Terima kasih. Kalau untuk masalah itu jujur aku agak kurang setuju ya karena memang kita tuh tidak bisa menjudge orang sesuai dengan apa based on apa yang mereka lakukan pada saat itu. Karena mungkin orang itu memiliki alasan tersendiri kenapa mereka melakukan itu. Jadi kalau menurut aku itu suatu hal yang kalau aku personal aku personal aku kurang setuju dengan hal itu. Karena balik lagi kita bukan Tuhan yang bisa menjudge orang itu dengan apapun dengan segala apapun keputusannya dan dengan segala apapun yang memang dia pilih pada saat itu. Sangat disayangkan sih. Tapi ya mungkin balik lagi kita juga gak pernah tahu tapi mungkin orang itu juga melakukan hal itu ada alasannya. So that's why aku bilang tadi ya I was a little I was a little bit disagreeing with that. Tetap semangat. Terima kasih Kak. terima kasih Kak. Lanjut ada penanya dari Youtube dari Kak Tikea Faras Unesa Sudabaya. Ini saya suka dibilang kayak orang sombong sama seperti orang asing tapi biasa aja itu pas kenal gimana kak cara bikin glowing cover kita biar tidak salah di judge oleh orang-orang bisa kita. Sorry boleh diulang? Jadi Kak dari Kak Tikea Faras Sudabaya dia itu sering dibilang kayak orang sombong sama orang asing tapi sebenarnya itu gak seperti itu bagaimana cara bikin glowing cover kita agar tidak disyap seperti itu atau tidak disyap seperti itu oleh orang-orang yang belum kenal. Oke aku pernah punya masalah yang sama dengan penanya ini siapa namanya? Dengan Tikea Faras Tikea Iya dengan Tikea aku pernah punya masalah yang sama dengan Tikea karena waktu pas aku kecil aku selalu dibilang iya ampun adanya si Ren itu sombong banget ya katanya maksudnya ada beberapa teman-teman kakakku yang selalu bilang aku tuh jutek katanya kalau pertama kali ketemu orang tapi sebenarnya gak gitu itu karena mungkin pada saat itu aku aku belum bisa berinteraksi dengan baik dengan apa dengan orang-orang ini jadi akhirnya mereka menganggap wah sombong wah gini mungkin yang harus dilakukan adalah oh sorry karena juga waktu itu ada beberapa gerakan-gerakan badan aku yang mengisyaratkan seperti aku ini seperti orang yang sombong tapi waktu itu karena memang bukan karena aku sombong atau apa karena memang aku sama sekali gak tahu dan aku tidak tahu ada yang namanya penilaian orang based on body language itu aku baru belajar pada saat aku mengikuti kelas public speaking itu semua aku belajar body language dan how do people see us gitu ketika orang melihat orang itu akan melihat kita dan orang itu akan mendengarkan kita di detik-detik di sepersekian detik pertama kita bertemu dengan mereka jadi selalu memberikan impression kepada orang baru gitu itulah detik-detik atau menit orang akan menjudge kita kita ini sombong atau enggak gitu contoh misalkan waktu itu aku sering banget kalau ketemu orang tuh nih maaf ya aku contohin ya aku tuh sering banget kayak gini nih tangannya nih bisa lihat gak semua kayak gini atau enggak tangannya aku taruh di kantong atau enggak tapi it's simply because I was a little girl back then aku gak tahu sama sekali bahwa itu giving a bad impression terhadap orang yang aku ketemuin gitu tapi ternyata orang menangkapnya seperti itu jadi mungkin yang bisa aku kasih tahu adalah belajar atau perbanyak baca buku atau nonton atau apapun itu hal-hal yang mengenai psikologi manusia psikologi manusia dan juga how we present ourselves in public gitu karena setiap gerakan dari badan kita ketika kita berbicara dengan orang lain itu orang bisa menangkap hal itu dengan cara yang berbeda gitu mungkin menurut kita hal-hal yang seperti itu biasa aja gerakan yang kayak naruh tangan di kantong pada saat bertemu pada saat bertemu orang atau saat ngobrol atau tangannya di silang begini gitu mungkin bagi kita biasa aja tapi mungkin orang lain menganggap itu sebagai ih kok angku banget ya atau ih kok congkak banget ya atau apalah itu bahasanya gitu so ya dari situ aku mulai belajar bahwa oh ternyata ada gerakan-gerakan badan yang memang tidak boleh atau harus kita minimalisir ketika kita bertemu sama orang lain and I think you should do that too semangat and good luck selanjutnya ada dari Sun Pak Aki Kanadiyar Ritmi Dari Suijaya Dari Halo Halo Suara putus-putus suaranya Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan Kak Akika Nadia Reta dari Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang Oke Ada Ada Kita lewat aja Kak Selanjutnya dari Kak Amelia Universitas Negeri Semarang Bang Kabelitung Ada Kak Fera Amelia Hai 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 Aku mau tanya nih Kak Aku mau tanya nih Gimana sih cara Kakak untuk memotivasi diri kita diri Kakak sendiri itu agar kita tuh tetap bangkit saat kita tuh udah kayak mau nyerah gitu kayak keadaan gitu Gimana caranya memotivasi diri pada saat kita udah udah nyerah udah nyerah kayak mau udah nyerah gitu tapi kayak mikir masa depan kita kan masih panjang gitu kan oke kalau untuk itu sih aku selalu memotivasi untungnya aku punya support system yang memang ini ya selalu support aku ya contohnya kayak keluarga kakakku lalu kemudian sahabat-sahabatku mereka adalah orang-orang yang memang ketika aku bener-bener down banget dan aku udah gak bisa gak bisa menahan itu permasalahan itu sendiri aku selalu cerita kepada mereka gitu aku selalu cerita kepada mereka meskipun mungkin memang mereka tidak bisa memberikan solusi seperti apa yang aku mau gitu tapi dengan kita bercerita kepada orang lain tapi tentunya tentunya kita berceritanya kepada orang yang tepat ya bukan kepada orang yang salah itu akan sedikit banyak meringankan beban kamu syukur-syukur syukur-syukur kalau misalkan memang mereka ternyata punya solusi mengenai hal itu gitu jadi kalau pada saat lagi down banget terus udah ngerasa kayak aduh bisa nih pasti hal yang pertama adalah motivasi dulu diri sendiri kalau misalkan memang ngerasa udah mentok banget cari teman untuk ngobrol cari teman untuk ngobrol dan diskusi karena dari diskusi-diskusi itu pasti akan muncul ide-ide atau gagasan-gagasan yang mungkin bisa meringankan kalaupun tidak bisa kalaupun tidak muncul ide atau gagasan itu setidaknya hatinya udah lega udah plong gitu semangat ya makasih Kak sama-sama bangun support system Kak Vera jangan lupa selalu bangun support system selanjutnya Kak Jolin ini dari dari Youtube Kak Cintia Huda dari Politeknik Kesehatan Surabaya izin bertanya Kak misalnya ada orang yang sering menjelekan kita di hadapan kita langsung bagaimana sih cara kita menyikapi orang tersebut menjelekan kita di depan kita langsung loh gak apa-apa berarti kan justru malah dia sayang sama kita ya gak gitu pokoknya segala sesuatu apapun itu orang mau ngomongin di depan mau ngomongin di belakang kita harus terima dengan lampang dada karena ya gimana ya gak apa-apa sih aku juga aku juga jujur agak bingung dengan pertanyaan itu karena kalau aku aku selalu menerapkan sistem ya yaudah logo aja gitu dengan apapun itu kalau misalkan memang itu bisa jadi bisa jadi pembelajaran yaudah aku ambil kalau misalkan gak bisa ya ya us gitu logo aja jadi harus menerima mungkin itu masukan yang bisa membangun kita kalau dia terang-terangan masih mending daripada ngomong di belakang ya kak nah terang-terangan daripada ngomong di belakang selanjutnya ini dari Sum ada Kak Cinta Supomo dari SMA Unklub Air Madidi Kak Cinta Unklub Mi Kak Cinta masih ada dari Sum ada gak ya ada hello hello Kak Cinta silahkan hai Kak Jir Kak Jo mau nanya dong boleh dong silahkan boleh didik sama microphone kurang kedengaran kak Kak Jo gimana sih pendapat Kak Jo atau masukan dari Kak Jo bagaimana untuk membuat diri kita dapat atau dapat mengendalikan diri kita untuk dapat mengampuni dan mengasihi pada saat kita dibuli gimana ya kak waduh ini ilmu tingkat tinggi nih ini ilmu tingkat tinggi nih balik lagi ya kepada kalau aku selalu ber berpegangan kepada di semua agama pasti pasti ada dan pasti mengajarkan yang namanya mengampuni gitu dan ajaran agama aku mengajarkan untuk ketika kita di diberi sesuatu atau diberitakan sesuatu yang kurang enak atau dibuli atau apapun itulah gitu kita harus belajar mengampuni dan harus punya hati besar untuk mengampuni karena di agama aku sendiri mengajarkan ketika kita kita harus mengampuni selama satu hari itu infinit kita gak boleh punya batas dalam mengampuni orang cuman memang sometimes itu agak berat dan aku juga sampai sekarang masih belajar mengenai hal itu karena balik lagi aku manusia biasa aku juga memiliki hati aku masih hidup dalam daging masih tinggal di dalam terbungkus dengan kulit ya cuman ya yang bisa aku kasih tau ya marilah kita sama-sama belajar mengenai hal itu karena memang itu bukan perkara yang mudah apalagi ketika kita sudah disakiti orang itu hal yang paling tidak mengenakan tapi itu balik lagi kepada yang tadi aku bilang itu adalah salah satu ilmu yang tingkatnya itu udah tinggi banget jadi ya terus berlatih di situ aku juga masih berlatih mengenai hal itu sampai sekarang mungkin yang paling yang paling simple dari hal itu adalah tidak mengambil pusing itu mungkin itu mungkin hal pertama yang bisa dilakuin setelah itu kamu udah mulai bisa lebih yaudahlah ampuni 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 gitu sih karena memang ilmu itu gak semua orang bisa untuk ini ya mempraktekan di dalam hidupnya dia gitu bahkan kemarin terakhir aku sempat ketemu dengan salah satu orang Kiai dia pun aku aku sangat sangat amazed bahwa dia berstatement kepada aku Mbak Jo saya ini sudah umur 50 tahun dia bilang dia 50 lebih 50 something kemarin dia bilang saya sudah umur sekian katanya tapi saya sampai sekarang masih belum bisa dan saya sampai sekarang masih belajar untuk mengendalikan emosi saya karena saya dulu memiliki jabatan begini begini dia cerita banyak lah kepada aku gitu moral of the story is seorang Kiai umurnya sudah segitu aja dia pun masih belajar untuk mengampuni orang gitu jadi ya kita kita yang diumur masih muda seperti ini ya kita harus start juga dari sekarang untuk mempelajari ilmu itu ya niscaya niscaya kita bisa bisa melakukan dan bisa mengamalkan apa yang kita kita pelajari itu dari sekarang gitu semangat lah buat pokoknya teman-teman semua kita disini sama-sama belajar ya kita disini fungsinya sharing-sharing untuk kita belajar untuk jadi orang lebih baik ke depannya no judgment no judgment at all right gitu makasih Kak Jo jawabannya luar biasa banget sama-sama God bless Tuhan berkati ini ada juga pertanyaan dari dari Youtube ya Kak ini dari Kak Alika Rizki Cahyani untuk mencintai diri sendiri harus melihat kekurangan orang lain ada chat lain yang bisa dilakukan bermaksud mencintai orang lain sorry sorry pertanyaannya kurang kurang jelas Christian Christian aku gak bisa dengar kedengeran kak kedengeran kedengeran tadi agak kurang jelas oke dari Alika Rizki Cahyani Poltekes Tanjung Karang dari Lampung Kak izin bertanya kenapa untuk mencintai diri sendiri harus melihat kekurangan orang lain apakah tidak ada cara lain yang bisa dilakukan tanpa bermaksud merendahkan orang lain kita melihat kekurangan orang lain itu bukan berarti kita merendahkan orang lain ada perbedaan di situ kalau kita merendahkan orang lain itu berarti kita melihat kekurangan orang lain lalu kemudian kita mengumbar itu there's a difference in between sih kalau menurut aku tapi kalau misalkan kamu melihat kekurangan kamu melihat kekurangan itu lalu kemudian kamu jadikan bahan introspeksi buat diri kamu sendiri menurut aku itu enggak enggak ini ya enggak apa namanya bukan berarti kamu merendahkan orang itu gitu tapi kalau ada cara lain atau enggak ya ada caranya adalah lihat ke dalam diri kamu sendiri set set up itu tadi yang aku bilang set up goals kamu dan kamu kamu cari kekurangan kamu sendiri tapi memang jujur enggak mudah gitu ketika kita enggak ada perbandingan itu enggak akan mudah untuk mencari apa kekurangan kita gitu itu sih gitu kecuali kecuali kamu memang punya support system yang bisa ngasih tahu kamu kayak contoh aku I'm so glad that teman-teman aku keluarga aku siapapun itu orang-orang yang care terhadap aku jelek yang memang harus aku poreksi mereka pasti langsung kasih tahu aku kayak Joe kayaknya kamu enggak bisa kayak gini Joe kayaknya kamu harus kurangin deh sifat kamu kayak gini Joe kamu harus begini kayaknya yang itu agak dikurangin deh misalkan contoh Joe kayaknya kamu kamu moody deh kamu harus kurangin deh moody kamu aku langsung iya ya benar juga ya gitu mungkin itu sih cara lainnya tapi kalau misalkan mau dibilang kita melihat orang lain untuk merendahkannya aku kurang setuju dengan hal itu karena kita tidak menggunakan itu untuk merendahkan dia gitu ini ada yang mau nanya katanya nih Cindy Larasati Binus Universe di Malang ada kak hello aku dari tadi lihat dia gini-gini aku pengen banget tanya karena ini sehari-hari aku dari mama juga kan satu rumah gitu bermasalah jadi aku mau tanya nih kak apa salah kalau pernah dulu diet aku kan pernah dulu diet turun 15 kilo berangkut dulu waktu 14 tahun 60 turun 15 kilo jadi 50 gitu kan sampai 48 nah pas aku diet turun bareng tidak ada pengaruhnya aku bahagia atau tidak malah biasa-biasa aja tapi saat pindah ke Indonesia dulu kan di Saudi makanannya makanan sehat gitu pas Indonesia kan tau makanan Indonesia bagaimana gitu setiap hari harus berat 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 sekarang itu udah beda mood aku aku lebih bahagia dengan berat berat saya sekarang tetapi mamaku selalu kayak menghujat gitu kamu tuh adikku juga kamu tuh dulu lebih bagus kurus saya bilang saya selalu kasih tau mamaku juga bilang tidak tidak seharus tidak semua orang kurus itu bahagia aku suka diriku begini nah aku mau tanya apa itu bermasalah kalau aku bahagia bahagia dengan berat atau harus aku ubah biar orang lain gak komen itu kedua aku mau tanya lagi itu pertanyaan pertama itu nah aku kan dari dulu itu ada masalah kayak dari orang tua gitu lihat pertengkaran dengar cerita gosip ibu-ibu sampai kayak divorce gitu kan nah aku mau tanya aku dulu pilih untuk single seumur hidup nah aku dikomen tanya bolehkah sebagai wanita memilih single memilih hidup single seumur hidup sampai suatu saat dia dapat pria yang tepat yang bisa membahagiakan dirinya sendiri membahagiakan dirinya seperti bagaimana dia bisa membahagiakan dirinya gitu kak itu tuh pertanyaanku oke aku jawab ya kalau yang pertama jangan sedih aku juga sering dihujat gara-gara itu jadi kita senasib dengan hal itu tapi gini ya gak ada masalah gak ada salahnya kamu bahagia dengan dengan kamu yang seperti sekarang ini gitu karena itu the truest form of yourself yang memang ya yaudah gitu aku gembira dengan aku bisa lebih ini lebih ceria bisa lebih menerima apa itu bagus cuman mungkin masalahnya adalah yang mama kamu bilang sama mungkin yang adik kamu bilang itu itu adalah keinginan mereka keinginan mereka dan gak ada salahnya juga sih gitu ketika mereka kayak contoh mungkin teman aku juga bilang julien kayaknya lo mungkin bagusan ini deh pas badannya di berat badan sekian deh atau mungkin julien kayaknya muka lo sekarang begini deh ya itu gak ada salahnya sama sekali yang harus kamu lakukan adalah kasih pengertian kepada mereka kayak tapi kan baik-baik dengan cara diomongin gitu dengan cara diomongin kayak mama atau adek sorry aku lebih lebih seneng dan lebih lebih bahagia dengan badan aku yang kayak gini jadi coba can you guys please respect apa yang aku pilih gitu gak ada yang gak bisa sih kalau misalkan diomongin jadi mungkin lebih ke pendekatannya lebih ke ngomong aja ya heart to heart lah gitu ngomong mungkin pas lagi malam lagi lagi quality time atau lagi apa tinggal diomongin and then yang kedua tidak ada juga masalah disitu aku gak melihat ada masalah disitu karena aku juga I'm a firm believer suatu hubungan itu harus yang bisa membuat kita jadi lebih bahagia yang bisa membuat kita jadi orang yang lebih baik pribadi yang lebih baik kalau misalkan hubungan itu tidak membangun kita dari sisi spiritual dari sisi apa ya just money rohani itu berarti bukan hubungan yang baik untuk kita jadi gak apa-apa gak ada masalah as long as you happy do it ini kayak apa ya kayak dream banget ngomong sama miss indonesia gitu secara langsung pokoknya it made my day lakukanlah apa yang lakukanlah apa yang kamu anggap tapi bukan berarti melakukan apa yang kamu anggap benar itu berarti mengesampingkan ini ya mengesampingkan apa namanya mengesampingkan komen dari orang ya gitu karena kan bisa jadi juga kenapa mama kamu berbicara seperti itu kenapa adik kamu berbicara seperti itu karena mungkin mereka sayang sama kamu atau mereka pengen yang terbaik buat kamu atau apa kata mereka itu kesehatan untuk kesehatan bisa obesitas nanti sampai saya takut begitu atau diabetes aku sampai ke dokter cek darah nah pas cek darah aku aman dan sehat gitu aku bilang aku gak apa-apa aman-aman aja nah kalau aman kalau aman kalau sehat ya everything is good berarti aku cari buktinya juga ya kak semangat semangat sama-sama you made my day terima kasih kak sini untuk pertanyaannya oh ya kak ini udah di akhir-akhir dari bincang motivasi kita udah lumayan lama loh bincang-bincangnya ini ada satu pertanyaan lagi kak kan kak Jolin itu pernah konferensi di Amerika di Amerika menjadi salah satu speaker kenapa bisa kak Jolin itu menjadi salah satu speaker di konferensi di Amerika dan menjadi 16 wanita berpengaruh dan apa sih yang kak Jolin sampaikan pada saat konferensi itu sendiri kalau itu aku gak tahu soalnya soalnya kan memang dipilih dari sana kan jadi aku memang cuman dapat invitation aja ya ketika aku dapat invitation yaudah aku I'm so happy dong gak mungkin gak mungkin gak ada yang gak ada yang gak seneng ya tiba-tiba dapat invitation dari sana terus lihat ah oke ternyata jeri payah aku ternyata berbuah manis ya so happy sih happy bangga terus itu juga gak luput dari dukungan semua orang yang sayang sama aku keluarga fans terus kemudian orang-orang yang memang pengen melihat aku maju apa ya mungkin lebih kepada waktu itu lebih kepada terharu sih karena aku gak nyangka bener-bener gak nyangka akan dinotis gitu loh jadi ya mungkin itu salah satu juga hadiah terbaik dari Tuhan di tahun 2019 ya sebelum kita berpandemi-pandemi Ria di 2020 ini gitu ya mudah-mudahan mudah-mudahan ke depannya aku bisa lebih ini ya bisa lebih membawa impact dengan gerakan-gerakan sosial dengan gerakan dengan wadah yang aku miliki mudah-mudahan bisa lebih impactful ke depannya itu sih harapan aku karena aku bukan bukan cuman pengen ngelakuin hal ini itu tuh buat gaya-gayaan semata atau apa gitu enggak sih lebih kepada emang pengen I want to give the very best of me kepada masyarakat kepada orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan itu secara full 100% terima kasih Kak Jolin sama-sama kalian tidak terasa bincang-bincang motivasi kita hari ini udah ada di penghujung asyarakat ya Kak sudah kurang lebih satu jam lah kita bincang-bincang dan untuk itu saya mempersilahkan Kak Jolin untuk memberikan closing statementnya silahkan Kak Jolin oke untuk teman-teman semua di Marijo Belajar saya Jolin Marijo saya ingin menyampaikan pokoknya teman-teman semua harus tetap meraih mimpi-mimpi kalian apapun itu mau orang bilang oh kalian enggak mampu atau oh kalian enggak akan bisa apapun itu pokoknya ketika orang memberikan input negatif terhadap kalian kalian harus bisa membuktikan mereka dengan kalian harus bisa turn itu menjadi sesuatu yang positif yang ketika orang melihat kalian itu wah ternyata enggak ada kan apa namanya enggak ada kan pedang yang bisa tajam ketika dia tidak diasah intinya kalian harus ingat itu aja jadi ketika orang orang memberikan kata-kata yang mengembangkan itu menjadi kuat itu aja sih dan selamat selamat mencapai mimpi-mimpi kalian Tuhan terima kasih you all thank you kak terima kasih kak Jolin untuk waktunya yang sudah diberikan kepada kami mari job belajar sehingga bincang motivasi kita pada malam hari ini berjalan berjalan sebagaimana mestinya dan untuk itu pesan yang kak Jolin ingin sampaikan kepada teman-teman kiranya boleh diterima ya teman-teman dimana kita sebagai warga Indonesia harus lebih mencintai lingkungan dan terutama kita harus menjadi sesuatu pribadi yang lebih positif agar inner beauty yang ada dalam diri kita itu bisa keluar carilah support sistem kita agar ketika kita down kita dapat bangkit dari setiap kegagalan-kegalan yang kita alami untuk itu yang ingin saya katakan juga kepada teman-teman tidak ada suatu proses yang mengalami kegagalan makanya bersyukurlah bila Anda mengalami kegagalan karena dengan suatu kegagalan kita dapat belajar dan bisa menjadi sukses karena kegagalan itu sendiri oke terima kasih teman-teman untuk semua waktunya dan kesempatan kali ini kita akan foto bersama dulu kak sebelum kita doa tutup kita akan foto bersama dipersilahkan kepada kak Edmond dari divisi multimedia untuk mengambil kak Edmond halo semua terima kasih terima kasih kak Jolin yuk kita foto bersama ya ada 4 slide bisa ditahan ya untuk gaya kalian set yang pertama satu dua tiga oke sabar ya set yang kedua satu dua tiga yang ketiga satu dua tiga yang terakhir satu dua tiga terima kasih yeay terima kasih semua terima kasih selalu ya terima kasih kak terima kasih terima kasih oke dari kak Esri silahkan kak oh mungkin gak ya karena mungkin tidak ada dari teman-teman yang ingin membawakan doa tutup jadi akan saya bawakan dan mohon izinkan saya untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan saya yaitu katolik kita satu dalam doa kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Rokodos Amin Ya Tuhan Yesus yang Maha Kuasa terima kasih atas segala berkatmu sehingga kesempatan kali ini kami boleh menyelesaikan acara bincang motivasi kami dengan pembicara kami Kak Jolin Mari Rokun Sulut kiranya apa yang telah kami perbincangkan boleh kami tanamkan dalam hati kami agar boleh berguna bagi masa depan kami kiranya engkau memberkati speaker kami pada malam hari ini agar hari demi hari ia boleh menjadi pribadi yang lebih baik terutama bagi kami semua ya Bapak semoga kami pun boleh belajar dari hal-hal kecil dan boleh menanamkannya dalam kehidupan kami sehari-hari inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus telah-hari amin 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 terima kasih semua terima kasih Kak Jo God bless terima kasih Kak selamat malam terima kasih terima kasih terima kasih